Persoalan yang ada di Bainul Maqdis ini, Palestina ini bukan hanya persoalan kemanusiaan. Betul ada penjajahan, betul ada pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi yang lebih berat daripada itu semua adalah ketika mereka berbuat jahat terhadap aturan ampar batas-batas daripada Allah SWT yaitu tentang masjidil Ahzul. Ini tuntutan mereka, ada 12 tuntutan yang mesti diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya minta Palestina mengakui Israel, tapi juga seluruh dunia Islam mesti mengakui kedaulatan negara Israel, padahal dia statusnya penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di forum dakwah al-mubarakatuh kita dapat bersilaturahim kembali, bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji tema yang sangat penting saat ini. Bukan hanya mengupdate kondisi umat Islam di Palestina. Tetapi tema ini sesungguhnya merupakan cermin kondisi kita umat Islam secara umum di seluruh dunia. Ketika umat Islam di dunia sekarang ini lebih sibuk dengan persoalan-persoalan domestik, lebih sibuk dengan persoalan virus, lebih sibuk dengan persoalan politik dalam negeri. Tetapi kita melupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua kaum musli. Amanah itu bernama Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis ini dalam keadaan terancam, kondisinya berada di bawah penjajahan, maka itu merupakan cermin simbol umat Islam di dunia ini juga dalam keadaan terancam dan di bawah penjajahan. Sebab dalam sejarahnya ketika umat Islam mampu menjadi penguasa dunia dan menjadi kekuatan yang rahmatan lil'alamin, maka pada saat itu otomatis Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu berada dalam kondisi yang aman di bawah otoritas kendali umat Islam. Bisa dibuktikan sejak zaman Umar Ibn Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Lalu kemudian berlanjut sampai jatuh Baitul Maqdis ke tangan tentara salib, ini juga menunjukkan jatuhnya peradaban Islam. Jadi peradaban Islam ini dalam sejarahnya jatuh bangunnya itu ditentukan dengan bagaimana kita ini ngurusin Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis di tangan kita umat Islam berarti peradaban kita bagus. Kalau Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh berarti kita jatuh dan lemah. Itu jadi standar kalau ukurnya. Nah, di akhir bulan Januari yang lalu, kita mendengar dan menyaksikan sendiri adanya satu transaksi politik yang ini merupakan transaksi yang sangat memprihatinkan bagi kita. menandakan alarm warning keras bagi umat Islam ini karena menyangkut eksistensi Masjidul Haqsa dan Baitul Maqdis secara umum. Apa transaksi itu dilakukan oleh Donald Trump dan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel? Itu disebut dengan perjanjian atau transaksi abad ini. Apa isi transaksi abad ini? Isinya itu adalah kesepakatan yang dibuat sepihak dengan nama The Deal of the Century tujuannya adalah Peace to Prosperity Perdamaian untuk Kemakmuran Kemakmuran seperti apa yang digambarkan dalam kesepakatan abad ini itu? Yaitu dengan membarter Baitul Maqdis, Kota Al-Quds dan di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa itu dengan suatu negara Palestina baru yang dirancang sepihak oleh Amerika dan Israel. Mereka akan menggelontorkan uang 50 miliar dolar. Kurang lebih berapa ya itu? Berapa triliun? Kurang lebih tujuh ratusan triliun ya. Tujuh ratusan triliun ini untuk membangun negara Palestina baru. Ya. Yang merdeka katanya. Katanya. Tapi kalau kita lihat disini merdeka dalam pengertian yang sangat naif. Ya. Merdeka Palestina tidak punya tentara kekuatan militer. Merdeka dia tidak punya batas-batas wilayah negara yang jelas. Merdeka dia tidak punya hak mengontrol udara dan lautannya. Merdeka dalam pengertian ibu gotanya itu dibangun di pinggiran Yerusalem Timur. Ya. Ini bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB nomor 181 yang menyatakan bahwa Al-Quds atau Baitul Maqdis itu menjadi ibu gota negara Palestina yang merdeka. Ya. Jadi Yerusalem itu dibagi dua. Dengan two-state solution perdamaian itu yang disepakati oleh negara-negara Arab itu dikatakan adalah terjadinya perdamaian kalau ada solusi buat negara yang berdampingan Israel Palestina ibu kotanya adalah Jerusalem cuma dibagi Jerusalem Barat itu ibu kota Israel Jerusalem Timur yang ada masih raksa itu ibu kota Palestina. Itu saja perjuangannya luar biasa. Tidak mudah sebab umat Islam negara-negara Arab pada awalnya menolak proposal itu. Tidak bisa dibagi-bagi Jerusalem. Jerusalem itu satu baik Timur maupun Barat dia harus menjadi ibu kota Palestina merdeka. Baik katakan dibagi dua ini namanya konsesi ya konsesi ada two-state solution win-win solutionnya apa? Ya tidak apa-apa ibu kotanya dibagi dua katanya. Yang Barat buat Israel yang Timur untuk Palestina. oke tetapi setelah sekian belas tahun setelah perundingan di mana Kam David perundingan di Amerika perundingan di macam-macam itu sejak tahun 91 sampai 2019 kemarin ini tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya kemudian Amerika secara sepia dengan Israel ini ingin membuat peta baru negara Palestina. Jadi ibu kota Palestina itu nanti di doang di mana? Di pinggir Jerusalem Timur namanya Abu Dis melanggar resolusi BBB nomor 181 kemudian wilayah tepi barat Palestina itu dengan proposal baru ini barter dengan uang 50 miliar dolar itu itu diakui sebagai bagian teritorial wilayah Israel. Artinya apa? Hak-hak pengumusi Palestina hilang untuk kembali ke negeri asalnya. Jadi tidak ada lagi pengumusi Palestina. Hak dia kembali ke tanah airnya sudah tidak ada lagi di Caldung. Dengan pengakuan status wilayah tepi barat itu sebagai bagian dari Israel. tidak ada apa yang disebut dengan sayap-sayap militer. Jadi orang Palestina tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Al-Qur sepenuhnya menjadi ibu kota Israel. Baik barat maupun timur. Termasuk Masjidil Aqsa di situ diambil sebagai wilayah Israel. Nah ini makin memperpanjang daftar kezaliman negara Israel ini dimana sebelumnya mereka sudah walaupun itu bukan ibu kota dia tapi dia paksa itu diduduki wilayah Jerusalem Timur ini mereka sudah buat undang-undang undang-undang pembatasan usia yang boleh sholat di Mesir Al-Aqsa itu usianya dari sekian sampai sekian di atas 50 tahun. Mereka bikin undang-undang pembagian waktu boleh sholat di Masir Al-Aqsa dalam satu hal itu dibagi waktunya untuk umat Islam waktunya begini untuk Yahudi begini ini kan namanya sudah mengangkali ditambah lagi undang-undang sempat kemarin diterapkan pelarangan azar di Masir Al-Aqsa Bapak Bapak Rahmati Allah maka ini kezaliman yang luar biasa apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 114 Masjid biasa aja kayak Al-Baqarah atau Masjid apa lagi di Ben Hill banyak Masjid atau Istiqlal atau di kampung apa di komplek-komplek kita itu masjid biasa aja kita gak boleh melanggar batasan-batasan Allah tidak boleh melarang di dalam masjid Allah itu untuk menyebut namanya apalagi kita berusaha merobohkannya meskipun masjid itu disepakati posisinya lokasinya letaknya itu oleh kesepakatan manusia itu aja udah dilahir maka Allah mengatakan itu tindakan yang paling zolib siapa yang lebih zolib daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah itu untuk menyebut namanya misalnya ada masjid gak boleh dilarang azar atau azarnya ya gak boleh keluar cukup di dalam aja waktunya dibatasi ya lama-kelamaan dirobohkan nah itu sudah ditakan yang zolib apalagi kalau menyangkut masjid yang memiliki nilai istimewa di dalam ajaran Islam ya apa masjid yang istimewa itu masjid yang dikatakan oleh Rasulullah tidak boleh kita mengunjungi sesuatu kecuali untuk ketiga masjid secara khusus ya yaitu masjid al-haraw masjid al-haraw dan masjid al-haraw kita jalan-jalan pergi ingin melihat masjid yang megah ya rukumnya mubah itu tidak disunahkan boleh kita mau jalan-jalan keliling jawa keliling sumatra mampir ke masjid memperhatikan menikmati keindahannya kemegahannya itu hukumnya apa boleh bukan sunnah gak ada mengunjungi masjid hukumnya sunnah apalagi dengan niat ibadah khusus kecuali hanya ketiga masjid yaitu masjid haram masjid nabawi dan masjid aqso karena berkaitan dengan amal ibadah mahlum ya kalau tidak haji umrah itu dan nilainya istimewa di mata Allah dan rusuhnya kenapa tiga masjid ini ya lokasinya titik ordinatnya itu ditentukan langsung batasannya itu ditentukan oleh Allah dan rasulnya patoknya itu ditentukan oleh Allah dan rasulnya gak boleh digeser gak boleh berubah gak boleh dipindah direlokasi itu bedanya masjid tiga masjid ini dengan masjid selain kalau masjid Allah satu waktu nanti kita gak tahu berapa tahun puluh tahun lagi misalnya udah ada orang islam disini kantornya juga udah pada gak ada udah bersepi jadi kota mati ini masjid mau diganti di alih fungsi bisa direlokasi bisa ya tidak ada yang sakral tapi kalau tiga masjid ini dalam kondisi apapun tidak boleh kita merubah lokasinya titiknya pantoknya dan batasannya kenapa karena Allah yang langsung menentukannya Bapak 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 Maka persoalan yang ada di Baitul Maqdis ini Palestina ini bukan hanya persoalan kemanusiaan betul ada penjajahan betul ada pelanggaran hak asasi manusia tetapi yang lebih berat daripada itu semua adalah ketika mereka berbuat jahat terhadap aturan 4 batas-batas daripada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tentang masjidil aksol Bapak Bidu Rahmat Allah ini tuntutan mereka ada 12 tuntutan yang mesti diterima oleh umat Islam di seluruh dunia bukan hanya minta Palestina mengakui Israel tapi juga seluruh dunia Islam mesti mengakui kedaulatan negara Israel padahal dia statusnya kejajah seluruh dunia Arab mesti melakukan normalisasi hubungan dengan Israel nah Bapak Bidu Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat Alkus ini bukan persoalan semata-mata perebutan wilayah ya klaim wilayah bukan ini persoalan akidah ya sejak dulu ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattol wilayah Palestina ini menjadi wilayah istimewa langsung berada di bawah mandat kehalifahan atau raja-raja sultan-sultan muslim sepanjang sejarah dia langsung di bawah daerah istimewa kalau kita punya daerah istimewa Jogja ya ada Nanggro Aceda Abu Salam atau wilayah istimewa Ibu Kota itu dulu wilayah Palestina ini adalah daerah istimewa bagi setiap dinasti atau kehalifahan yang berkuasa di dunia Islam dan sampai tahun 1947 jadi tahun 1947 itu peta yang diakui seluruh dunia itu adalah tidak ada namanya negara Israel jadi negara Israel ini baru muncul tahun 1948 mereka masuk secara ilegal setelah perang dunia ke satu terjadi migrasi besar-besaran Yahudi dari seluruh dunia difasilitasi oleh pemerintahan ya kerajaan imperialisme dunia waktu itu yaitu Inggris dan Perancis ya setelah mereka perang apa menang dalam perang dunia satu wilayah-wilayah Ottoman Turki ini dibagi-bagi oleh tiga negara besar yaitu Inggris Rusia dan Perancis Rusia ambil wilayah Balkan daerah Eropa Timur Perancis ambil Afrika Utara termasuk yang di wilayah sahab itu Lebanon dan Syria itu diambil Perancis kemudian Inggris mengambil Mesir ya kemudian Palestina dan negara-negara Arab termasuk Iran yang kaya minyak itu diambil Inggris ya dibawah mandat Inggris nah sejak itu sejak tahun 1917 kalah Perang Dunia yang satu otoman Turki ini bersama Jerman ya sistem monarkinya kerajaannya dihapus kemudian wilayah-wilayahnya semua diambil dibagi-bagi oleh tiga kerajaan yang menang perang Bapak Ibu yang berahmat Allah mulai saat itu Palestina ini kehilangan hidupnya ya mulai itu milisi-milisi laskar-laskar militer dari Eropa dipersenjatai oleh Inggris oleh Perancis itu merampas tanah-tanah milik warga Palestina ya rumah-rumah mereka properti mereka ya ya itu diambil alih termasuk diantaranya waktu itu seorang anak muda dari Polandia Simon Perez itu masuk ke Palestina itu pakai visa Israel visa Palestina dan dia yang memimpin milisi-milisi bersenjata dari kalangan Yahudi ini untuk merampas tanah-tanah Palestina Yahudi Rahmat Allah jadi isu Palestina ini bukan sekedar perebutan wilayah isu Palestina ini kelihatannya oleh Israel oleh Amerika itu dibungkus dengan bungkus sekuler kalau merebut wilayah Palestina apa yang mau diampir di situ Amerika kalau mau mengampir satu wilayah dia akan hitung untuk ruginya ada minyak enggak ada gas enggak ada emas apa enggak ada tambang atau tidak kalau enggak ada apa-apa enggak Pakatan mau dia bertahan di situ Palestina ini enggak ada kekayaan alam buat apa Israel mau datang ke Palestina merampas negara negeri itu mereka hanya satu tujuannya sesuai dengan keyakinan ideologinya mengatakan bahwasannya itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan ya mesti diambil mesti direbut dan mereka di situ akan membangun kembali apa yang diselun dengan kuil Sulaiman ini gambarnya maketnya mereka udah siapkan jadi Mas Tidil Akso yang sekarang itu lokasi itu Mas Tidil Akso nanti akan dihancurkan diratakan dengan tanah dan akan dibangun diatasnya kuil Sulaiman ini keyakinan yang bagi mereka itu harga mati ya jadi Israel itu ya sangat punya ambisi bahkan bukan hanya lokasi Mas Tidil Akso saja ini kelemahan negara Arab itu sejak dulu mereka ini tidak tahu bahwasannya Theodor Herzl gerakan Zionisme ini ketika mereka menyampaikan proposal berdirinya negara Israel itu mereka inginnya itu negara Israel Raya negara Israel Raya itu dari mana dari sungai Efrat di Iran sampai sungai Nil di Mesir itu yang disebut negara Israel Raya ya tapi mereka sekarang ambil pusatnya intinya yaitu Baitul Magdis yaitu Mas Tidil Akso di dalamnya ini tidak mudah bagi kita sebab sudah diperingatkan oleh para pemimpin para pemimpin kita sudah mengingatkan bagaimana kita ini jangan sampai kehilangan Mas Tidil Akso jangan sampai kehilangan Baitul Magdis sebab Al-Qus ini pusat peradaban Islam jantung Islam itu bukan hanya di Mekah dan Madinah jantung Islam juga ada dimana di Baitul Magdis di tempat ini menjadi kiblat pertamanya umat Islam tempat Israel dan Mi'aratnya Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 ini tidak sama dengan tempat lain Masjid Il-Haram saja tidak dipilih masjid Nabawi juga tidak dipilih untuk menjadi tempat Mi'aratnya Rasulullah ke Sidratil Muntah kalau Allah mau kan bisa Sidratil Muntah terima kewajiban sholat terima waktu kenapa jauh-jauh ke Masjid Il-Aqsa kenapa Allah mengatakan Subhanallahu asra bi'abdihi laylan minal masjid haram minal masjid il-Aqsa dari mesti jalan dulu dari Masjid il-Haram ke Masjid Il-Aqsa berarti disitu ada nilai yang tidak bisa digantikan disitu tempat Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa Baitul Maqdis ini adalah Arudul Mansar wal Mahshar negeri tempatnya awal penciptaan manusia dan negeri tempat semua manusia nanti dikumpulkan oleh Allah s.w.t di padang Mahshar dan Nabi berwasiat ituhum fasalluhi datanglah kamu ke Masjid itu dan sholatlah di dalamnya karena sholat satu rokaan di dalamnya itu pahalanya seperti seribu rokaan di luar Masjid apa yang terjadi di Baitul Maqdis sekarang ini ini cermin bagi kita umat Islam tentang lemahnya kita kaum muslimin ini dihadapan konspirasi musuh-musuh kita dan sekarang ini proyek atau proposalnya Donald Trump ini menemukan momentumnya yaitu membedakan memisahkan mana akidah kita sebagai umat Islam dan mana mereka yang ingin bertepuk-tepuk di bawah ya telunjung Israel dan Amerika Serikat ya Bapak Mindirah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini contoh harga diri seorang muslim ya ini protes dari anggota parlemen Jordania ya ada lagi protes dari anggota parlemen quiet ya dia bilang ini dokumen 181 alamat ya tidak ada tempat yang paling cocok kecuali di tong sampah ya ini rakyatnya kalau rakyatnya umat Islam itu insya Allah ya masih sadar tapi yang seringkali tidak sadar ini adalah mereka yang terbius oleh iming-iming dan godahan tujuk rayu Amerika Israel ini itu para pemimpin pemimpinnya rakyatnya menolak normalisasi hubungan dengan Israel tapi pemimpinnya seringkali bermain di belakang layar main di bawah meja ya ini lokasi Masjidil Aksor yang mana apakah yang kubahnya kuning aja atau yang hitam gak semua yang berada di dalam garis merah itu itulah yang disebut dengan Masjidil Aksor dulu ketika malam Islam ini semuanya dipenuhi oleh jamah yang sholat di belakang Rasulullah itu yang dicatat sebagai jamah sholat berjamaah yang terbaik sepanjang sejarah emangnya sholat berjamaah gak bagus iya bagus semuanya tapi yang terbaik itu sholat berjamaah di Masjidil Aksor ya kenapa karena imamnya itu Rasulullah makmumnya itu semua nabi dan rasul kalau imamnya saya gak bagus masih banyak dosa makmumnya bapak-bapak sama juga banyak dosanya sama-sama banyak dosa ya walaupun sholat berjamaah udah bagus keren cakep tapi yang lebih keren lagi paling cakep dalam sejarah sholat berjamaah adalah sholat berjamaah pada malam isra dan ni'ratnya Rasulullah sebelum berangkat ke Sibadir muta imamnya Nabi Muhammad makmumnya semua nabi dan rasul dari dalam Nabi Muhammad sampai beliau ini istimewa lokasi satu-satunya ya Masjidil Haram gak dapat kayak begini sholat berjamaah yang dipimpin oleh Rasulullah yang makmumnya semua nabi Muhammad Rasulullah Masjid Nabawi juga ini lokasi satu-satunya yang mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Baitul Magnis ini adalah pintu gerbang langit dari situ nabi berangkat ke Sibadir Puntahan dari situ dari wilayah Baitul Magnis itu nabi Isa itu diangkat ke langit ya dalam peristiwa malam penyaliban itu beliau kan diangkat ke langit ya itu di lokasi Masjid Haram diangkatnya nanti di akhir jaman dia akan diturunkan lagi di negeri Sal masih di wilayah sekitar Baitul Magnis itu disebut di Menara Putih di Masjid di Damascus danjal juga nanti akan ditumpas di wilayah negeri Sal jadi ini negeri yang luar biasa yang menjadi kiblet para nabi dan rasul pusat kepemimpinan dunia dan menjadi tempat yang dipilih oleh Allah untuk penobatan ya pelantikan nabi Muhammad salallahu salam sebagai Sayyidul Ambiya'i wal-Mursari ya semakin rahmat Allah ini lokasi yang sangat strategis yang menjadi merebutan peradaban-peradaban besar maka Israel Zionis itu sejak awal mereka memimpikan untuk merebut negeri ini kenapa? karena disitu katanya adalah wilayah yang dijanjikan kepada mereka mereka mengklaim ini wilayah yang dipuasai oleh nenek moyangnya tapi lucunya ya sejak gak pernah Yahudi itu tinggal di wilayah bahwa itu makhlis Palestina itu eksis selama berabad-abad secara permainan gak pernah mereka hidup berbindah-bindah hidupnya berdiaspora terpencar-pencar ada di banyak negara di banyak semua nah lalu mereka bermimpi untuk membuat negara baru yang disitu eksklusif warganya adalah dari suhu bangsa Yahudi jadi Israel ini wakilnya kalian satu-satunya negara di dunia yang nama negaranya komposisi penduduknya dan agama yang diakui itu satu agama Yahudi sungguhnya Yahudi negaranya negara Yahudi ini negara yang paling eksklusif di dunia ya yang istimewa yang dianamaskat oleh negara-negara besar kenapa? untuk menjadi kanker kanker ganas yang akan merusak dunia Islam ya ini sudah direncanakan dan mereka itu datang dari mana-mana dari Eropa dari Afrika dari Arab mereka semua bermigrasi ke sana padahal kakek neneknya bukan orang di situ mereka lahirnya di negara lain maka kalau kita lihat dalam sejarahnya ya Beytul Matlis ini tetap dikuasai oleh umat Islam ini Sultan Ottoman Turki ditawari ya mau barter asalkan milayah Palestina dikasih kepada ke kami ya ini Edmond Roger Edmond Roger ini miliarder Yahudi ya aslinya dari Perancis cuma tinggal di London punya kurita bisnis finansial terbesar di dunia pada saat itu itu sudah mau siap membayar lunas semua hutang-hutang luar negeri kaisaran Turki dia siap memodernisasi alutsista tentara petongan Turki dia siap bangun pabrik-pabrik mau bangun pabrik apa aja bisa duitnya ada ini duitnya ada beneran bukan duit adanya hutang ini ada beneran dia punya karena semua finansial itu ada di tangan dia dia punya asuransi dia punya uang dia punya macem-macem ya kayaannya luar biasa ini Edmond Rocher itu gak berkutik di hadapan Sultan Abdul Hamid II ya ini orang berdaya di dunia di abad awal abad II ya jadi mereka itu asobiahnya keren ya yakinan ideologinya itu mantap ya semua kekuatan dikerahkan pengusahanya diplomatnya pengacaranya semua sudah ya terhubung terkoneksi dengan baik sehingga lahirlah negara Israel itu maka Bapak Bidara Tuhan ini harus menjadi pelajaran buat kita ketika metronatis dalam keadaan seperti itu berarti menunjukkan kita umat Islam ini dalam keadaan lemah ya makanya banyak baca surat Badi Israel Nabi Muhammad setiap malam itu kata Aisyah istri Rasulullah beliau gak bisa tidur sebelum baca surat Badi Israel apa surat Badi Israel surat Al-Isra diawali dengan tasbih diakhiri dengan hamdallah awal ayatnya subhanalladi ashram akhir ayatnya itu apa wakulilhamdulillah ya ada subhanallah ada alhamdulillah dan di akhir ayat ujung ayatnya itu apa wakabir mutakbir ini ayat dalam surat Badi Israel ini menggabungkan tasbih ya tahmin dan takbir apa isinya isinya pesannya cuma dua satu Yahudi itu khusus strategis semua bisa ya kenapa cuma Yahudi ya itu surat Srinah Yahudi ini Yahudi khusus strategis Allah meskipun dia kecil tapi lincah kaya cerdas licik itulah gambaran Yahudi yang kedua pusat konflik dunia itu ada di masjid langsung maka itu dalam lembara pertama kalau kita kaji ayat 4 sampai 7 itu isinya pesan yang sangat penting bagi kita umat islam agar bagaimana kita dapat membalikan kejayaan islam ini dengan kembali kita ya kepada agama Allah menjadi umat yang buat ulibat silsadid yang nanti akan dapat membebaskan baikul makdis ya seperti dahulu kakek-kakek kita orang-orang tua kita terdahulu mereka berhasil membebaskan baikul makdis ya mula-mula berhasil penongan bermanfaat ya supaya kita tidak menghilangkan konsentrasi bagaimana masyid laksa ini harus kembali ke pangkuan umat islam sejarah membuktikan ya percantulan dunia ini ditentukan oleh bagaimana umat islam dapat menguasai dan berhubung bagi baikul makdis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum 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 Terima kasih.